Saudara Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya memantau sejumlah titik panas di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Setempat. Petugas memantau titik panas dengan menggunakan drone dan pemantauan ini juga dilakukan untuk memudahkan petugas tentunya dalam melakukan upaya pemadaman. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya terus berupaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan sejak awal memasuki musim kemarau dalam sebulan terakhir. Luasnya lahan gambut di wilayah Aceh Barat Daya membuat petugas BPBK bersama TNI Polri terus mewaspada kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Puluhan petugas BPBK Aceh Barat Daya dikerahkan ke kawasan hutan dekat area lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Cemerlang Abadi untuk memantau sejumlah titik panas yang terdeteksi melalui hotspot satelit. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan drone untuk memudahkan upaya pemadaman agar api tidak meluas. Hasil analisis setelah pemantauan, lahan yang terbakar tidak terlalu luas yakni hanya sekitar setengah hektare. Meskipun begitu, pihaknya tetap waspada. Kepala BPBK Aceh Barat Daya Armayadi mengatakan, lahan yang terbakar ini merupakan area milik PT. Cemerlang Abadi. Kawasan ini sering terjadi kebekaran hutan dan lahan saat memasuki musim kemarau panjang lantaran lahan gambut dan banyaknya ranting kayu yang mudah terbakar. Sudah kita lakukan pemantauan, tinjauan langsung ke lokasi dan menggunakan drone dan tim yang siap dengan peralatan karutlah. Ternyata di lokasi api sudah tidak ada, cuma ada tinggal asap mungkin tahap peminginannya. Dan itu cuma sekitar setengah hektare memanjang. Bukan berusangkan tapi memanjang dan kami pikir ini nanti kami tinggal mewaspadainya. Tidak bermasalah, itu tidak kemungkinan untuk menyebar ini sangat kecil. BPBK Aceh Barat Daya mengimbau agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar karena selain berdapat buruk bagi orang lain, juga berdapat buruk bagi lingkungan dan ekosistem yang ada. Dari Aceh Barat Daya, Ajis Saputra, TVR Aceh melaporkan. Terima kasih telah menonton!